Hai Good People, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali karena pada kesempatan hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan ya bisa bertemu dengan Good People lewat program Serba Serbi Ramadhan program No Ken Show Channel. Nah Good People pada kesempatan di suasana yang sangat baik ini saya ingin sekali bertemu dengan dokter dan juga teman-teman di puskesmas Rimbajaya bahkan dengan kepala puskesmasnya ini Good People kita juga ingin mengetahui suasana kerja di puskesmas Rimbajaya walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Nah Good People seperti biasa bahwa No Ken Show Channel juga didukung oleh para sponsor kan di Good People. Nah kita akan sebut selamat copy finance, kemudian era mas group, kemudian juga dari jangan lupa pada kesempatan ini Good People kami didukung oleh ya saya buka dulu ya Good People ya ini ada oleh-oleh buat teman-oleh buat teman-teman yang sementara sudah menjalankan ibadah puasa di Good People jadi nanti bisa dibawa pulang pada saat ke rumah nanti untuk berbuka bersama keluar kataran ya didukung juga oleh Donat Kiran. Iya. Nah Donat Kiran juga menjadi salah satu pilihan untuk bisa berbuka puasa. Oke Good People nanti saya akan membawa ini oleh-oleh ya karena ini terpindah dari sponsor kita. Kemudian juga didukung oleh rumah pangkat beda seringgu, kemudian juga dari Pinang Siri Resto Boba Ho, kemudian juga dari Roti O dan juga tertutupnya dari Valentin Cafe, kemudian juga dari Muka Makan K, kemudian dari Korean Hotel, Halogen Hotel, Swiss Bell Hotel, kemudian Waterpark Lapa Gading, El Flouris, kemudian dari Rumah Makan Kopi Dewarung, Namek Store, Pelek Loating, kemudian juga dari Waterpark Lapa Gading, kemudian juga dari Mirajaya Bekri, dan tentunya didukung juga oleh RRI Radio Tangga Becana COVID-19. Nah Good People nanti saya ajak kita jalan-jalan masuk ke dalam Puskesima Surinabaya Jaya. Puskesima Surinabaya Bekri, dan tentunya didukung juga dari Tepukta Puskesima Surinabaya Jaya, dari Puskesima Surinabaya Jaya di Puskesima Surinabaya Jaya. Berarti karena suasananya menduk tadi ya, serasa kayak masih pagi saja ya bawaannya ya. Ternyata nih, kalau gak salah disini teman-teman jam 1. Jam 1 gue mimpel ya, karena suasana, selain COVID juga karena melengahkan bulan kuasa ya. Jadi teman-teman, boleh bertemu dengan mimpel. Kita akan panggilkan dulu ya. Mimpel kita tunggu ya. Ini suasana di lobi Puskesmas Rimba Jaya. Halo, selamat siya. Iya, selamat siya dokter. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya dokter. Boleh sedikit mendekat ya dokter ya. Yang penting kan kita pakai masker. Iya dokter, saya hanya biasa lihat di statusnya dokter saja, ternyata saya langsung melihat bahwa matching sekali ya antara penutup kepala dan maskernya. Oke, dokter ini ada titipan dari donat kiran ya, nanti bisa untuk teman-teman disini bisa dibawa pulang untuk buka plasa nanti. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ayo. Oh iya. Jadi ini teman-teman yang bertugas tetap menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya ya dokter? Iya, seperti biasa tetap mereka menjalankan ibadah puasa tidak ada perubahan-perubahan yang lain ya. Mungkin jam kerja yang lebih cepat. Memang kita pulang agak lebih cepat, sekitar satu jam. Iya. Oke. Nah kalau kita lihat di lobi ini ya, lobi antrian, tempat-tempat antrian, mungkin kamera juga bisa menyorot ya. Ini sesuai dengan protapi ya dokter ya, ada jarak-jarak juga ya, karena kita masih untuk jaga jarak ya. Seperti ini, jadi antara pengunjung puskesmas yang satu, entah itu pengunjung atau pasien juga tetap berjarak seperti ini ya. Iya. Dan bahkan juga nih good people, ada informasi-informasi juga terkait dengan pencegahan corona ya. Oke, luar biasa. Ini langsung dari prom case-nya ya. Jadi, di semua puskesmas, protapnya seperti ini ya dokter ya. Yang memang kita ambil langkah ya, sesuai dengan instruksi pemerintah kan harus jaga jarak ya, minimal lah satu meter ya. Sehingga kita puskesmas, masing-masing puskesmas menyadari bahwa memang kita harus atur sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang datang mereka langsung melihat. Karena kalau kita hanya bilang jaga jarak, ya mungkin mereka bingung kita mau jaga jarak bagaimana ya. Jadi, kita langsung bikin begini, supaya pada saat mereka datang, mereka sudah tahu mereka duduk di mana. Mana yang boleh diduduki, mana yang tidak boleh diduduki. Oke, good people ini menarik sekali. Nah dokter, boleh ya kami juga ngobrol-ngobrol dengan kepala puskesis? Bisa, nanti saya antar ada di kantornya. Oke, baik. Oke, good people tetap di serba-serbi Ramadhan. Oke, channel kita ikut ke atas ya. Oh, ini juga ada pesan-pesannya ya? Iya. Iya, dokternya. Iya. Lalu, langsung di kabelnya. Oke. Lalu, langsung di kabelnya. Selamat siang, bapak Tewus. Ini dari kabel-kabel show. Ada sedikit. Selamat siang. Good people, kita sudah dengar kepala puskesis mas. Terima jaya ya, bapak. Habis tangan PSK. Aduh sedikit. Naik tangan. Ya, tak boleh. Oke, langsung sampai selesai. Ini belum. Makan-makan juga. Tapi pakai masker memang begitu. Iya, bu. Selesnya boleh bulan-balan. Oke, good people. Kita sudah ada di ruangnya. Kepala puskes mas Linda Jaya. Dan saya ini baru satu kali berkunjung ke sini nih. Oke. Terkait dengan program kita di Serba Serbi Ramadhan Mokensu Channel. Sekali yang tadi kita ada bawa sedikit oleh-oleh dari Donat Kiran untuk teman-teman yang akan berbuka puasa. Tapi juga bisa sekalian ngobrol. Karena kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Mungkin bisa berbagi cerita terkait suasana ini. Dan bagaimana kesadaran dari masyarakat yang datang ke puskes mas Rimbai Jaya. Apakah mereka juga sudah sangat sadar menggunakan masker. Dan juga melakukan sesuai dengan protap ya. Anjuran-anjuran. Langkah-langkah untuk pencegahan. Begitu Pak Habel. Jadi sejak dilaporkannya kasus COVID-19 di Merauke. Kita sempat dikumpul di dinas. Kemudian dari dinas sarankan untuk pembentukan tim pemantau. Ini masih ada ODP dan PDP. Jadi kita disuruh bikin tim pemantau. Di puskes mas ini ada sekitar 10 orang. Dari perawat dan 2 dokter yang ada di sini. Jadi sejak itu sudah kita pantau ya lumayan banyak juga. Apalagi sejak tanggal 18 sampai 26 itu pesawat masih pulang balik. Jadi kalau pekerjaannya kita pantau terus. Itu termasuk yang ada. Dari kami kalau di Merauke sini 13 pasien positif 7 dari Balai Harimba Jaya. Oh gitu ya. Ya itu teman-teman pemantau itu memang kerja luar biasa karena kontaknya begitu ini diberitahukan bahwa yang positif langsung dia di tracing kontak semua. Mereka kerja luar biasa dan beberapa kali ada sempat dari bantuan dari teman-teman yang peduli kepada tim kesehatan. Sempat sampaikan terima kasih untuk kesadaran masyarakat. Sejak pemerintah sampaikan untuk penggunaan masker. Di sini kami coba untuk menemukan rasa kesadaran masyarakat itu dengan setiap yang pengunjungi ke puskesmas harus menggunakan masker. Dan yang diprioritaskan untuk masuk kesini harus pakai masker dulu. Kalau tidak pakai masker berarti dari belakang dilayani. Kemudian ada bantuan beberapa kali ada bantuan masker seperti ini. Dari IBI, dari Bayangkari, Dharma Wanita Persatuan Bapak Merauke. Terus kebanyakan masyarakat pakai sih kalau kembali ke fasilitas kesehatan. Terus beberapa saat ketika kita pulang-pulang kantor dan saya hafal dari IBI itu warna ini. Itu mereka sempat. Ya lumayan lho. Walaupun ada beberapa yang memang karena belum biasa sih. Jadi mereka bilang, Hose agak kalau pakai masker. Pas pendek. Pas pendek ya karena sedikit terhalang. Ya itu karena belum biasa saja sih. Kemudian wilayah puskesmas Rimbajaya ini, wilayah cover area layanan puskesmas ini, mencakup saja di mana? Di wilayah kerja puskesmas Rimbajaya, dua kelurahan dan tiga kampung. Dua kelurahan, tiga kampung. Kelurahannya Rimbajaya dan Kelurahan Muli. Kampungnya Wasur, Nasim dan Bokem. Berarti untuk mereka memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dari kampung Wasur, Nasim dan Bokem mereka ke puskesmas Rimbajaya? Dan Bokem ada petugas pustu. Oh ada pustu. Kesehatan membantu. Iya. Oke. Pak Haber dan juga para Bu Dokter di sini, biasanya selama masa pandemi kini ya, artinya penyakit-penyakit lain yang mereka derita atau alami, terus datang ke puskesmas ini rata-rata yakin seperti atas saja. Dan cukup banyak dari. Menjadi keluhan. Dari tahun ke tahun ISPA, infeksi saluran penapasan akut ya, tapi kebanyakan yang ISPA atas ya. Jadi itu gejala-gejalanya ya biasanya batuk pilak, demam. Hampir sama dengan gejala Corona. Iya. Ini memang berarti kalau ISPA kan mungkin sudah cukup lama ya sebenarnya menjadi penyakit yang ada di masyarakat kita. Nah itu berarti juga perlu konsentrasi lebih juga ya, karena itu tadi dokter berjalan-gejalanya hampir sama. Kan memang ISPA itu kan infeksi saluran penapasan akut ya, ada juga yang disebabkan virus, materi. Nah Corona ini kan salah satunya virus ya, gejalanya memang ya sama-sama seperti itu, cuma beda virusnya. Jadi memang kita harus serba atau ekstra hati-hati ya, ketika pasien datang dengan keluhan, batuk, pilak, demam, apalagi saknafas, tetapi bersyukur ya bapak kamu sudah bentuk tim untuk screening di depan. Jadi ketika pasien datang kita sudah ada petugas yang meng-screening. Jadi nanti akan ditanyakan sesuai dengan Blanco, sehingga kita bisa oh ini ada faktor risiko untuk ke arah-arah Corona virus, dengan ditanyakan bepergiannya, kita bisa tahu riwayatnya ya, oke yang paling penting ya. Nah sekali lagi masyarakat cukup kooperatif ya dalam hal ini, gejala-gejala sebenarnya mengarahnya ISPA ya, tapi karena memang dalam situasi pandemi Covid seperti ini, memang semua harus sangat hati-hati ya. Oke, kalau dari klasifikasi penduduk ya, berarti penduduk lokal yang cukup banyak atau cukup berimbang dengan pendatang di sini? Pak Kapus? Merata. Merata ya? Oke. Kalau Pustu di wilayah Puskesmasrin Bajaya selain di Naset? Di mana? Jati-jati. Jati-jati dengan Sayap. Sayap. Jati-jati. Dan Kampung Baru. Oh iya. Nah itu kader-kader juga yang ada di sana juga dibekali dengan pelatihan terkait ini penjagaan Covid ini? Kalau untuk kader-kader ya kita belum sampai ke sana, cuma memang dari Puskesmas ya kita sering berbagi informasi ya, baik penyimpan penyuluhan atau dengan media media, ya sehingga teman-teman kita baik yang ada di Puskesmas Induk maupun di Puskesmas Induk, bisa mengetahui tentang Covid itu sendiri. Jadi dia mendapatkan informasi tentang Covid-19 ini. Mungkin terlebih lagi kepada masyarakat sendiri ya. Sering. Pak Kapus sering dibawa ke penyuluhan ya, ketika pasien berada di ruang, tunggu. Awal-awal ya, sering penyuluhan tentang penggunaan masfir. Iya. Kalau untuk kader-kader memang bagus lah, karena seperti setelah pandemi ini kan tidak ada pelayanan Pusyandu yang ada cuma imunisasi kalau di Pusyandu. Iya. Dan itu bidan-bidan penanggung jawab atau petugas imunisasi cuma sampaikan ke kader-kader yang mengumpulkan masyarakat yang harus diimunisasi, kemudian langkah-langkah harus jaga jarak, pakai masker datang untuk imunisasi itu. Bagi Tuhan itu di kader-kader tetap merencanakan itu. Iya. Standar. Nah, sebenarnya paling penting di sini juga ini berarti Puskesmas, Pustu ini menjadi ujung tombak dari pelayanan ini ya untuk penjagaan Covid ini ya Pak Kapus ya. Artinya sebelum ke rumah sakit besar, betul juga ya. Iya. Oke. Nah, strateginya ini bagaimana lagi nih yang dilakukan khusus di Puskesmas Sering Bajaya ini karena menjadi sebenarnya pintu pertama sebelum mungkin ada pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit besar seperti itu. Ini yang bisa kalian lakukan mungkin karena Puskesmas masyarakat jadi kami paling kebanyakan lakukan penyembuhan untuk pembagian informasi saja. Iya. Kalau memang ada yang dipantau, kita pantau. Ini beberapa waktu bulan Maret sampai April awal, kalau ada yang mau dirujuk dengan gejala Covid, kita masih dari rumah sakit ya. Ambil. Ambil. Ambil karena kita belum ada APD lengkap ya. Oh iya. Puji Tuhan beberapa minggu lalu sudah dibagikan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan beberapa kali ini kami rujuk dari Puskesmas yang rujuk dengan APD lengkap. Ya ini juga menjadi tanggung jawab kemanusiaan yang sangat penting dan besar sekali untuk teman-teman yang ada di Puskesmas. Yang ada ya Pak Kapus dan juga dokter. Oke. Oh good people luar biasa ya tanggung jawab yang memang diberikan kepada Puskesmas karena disinilah pindu sebenarnya untuk melakukan screening kepada masyarakat dan terus membangun kesadaran kepada masyarakat. Oke Pak Kapus mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan kepada masyarakat untuk semakin juga lebih worth ya lebih waspada lebih terus membangun kesadaran diri untuk tetap kita bersama-sama nih ya dalam suasana pandemi Covid-19 ini untuk tetap stay at home. Oke silahkan Pak Kapus. Yang jelas kepada masyarakat di wilayah Kerajaan Puskesmas Rimba Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Kelurahan Muli, Kampung Masin, Bokim dan Wasur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dokter mungkin ada pesan-pesan nih untuk masyarakat, terutama yang ada di wilayah Puskesmas Rimba Jaya yang menggunakan petugas kesehatan. Silahkan dokter. Kalau saya lebih ke arah ketika masyarakat datang berkunjung di Puskesmas ya tetap ikut aturannya ada, jangan lupa cuci tangan sebelum masuk kemudian menggunakan masker. Kemudian ketika petugas Men-screening di depan Harus berkata jujur Jangan sembunyi-sembunyi Kemudian Jaga jarak juga Kami petugas kesehatan Berusaha untuk melindungi diri kami Supaya kami tidak tertular Dari pasien dan kemungkinan kami Tidak menularkan juga ke pasien Jadi kami menggunakan alat Pelindung diri Seadanya pasien juga diharapkan Menggunakan alat pelindung diri Dalam hal ini minimal masker Karena memang masih ada yang datang Lupa bawa masker Lupa pakai masker Terima kasih dokter Dan juga terima kasih Pak Habel Tanate Selaku Kepala Puskesma Sering Bajaya Nah good people Demikian bincang-bincang kita Dalam suasana serba-serbi Ramadan Nogin Show Channel Dimana kami sudah bisa Berkunjung ke Puskesma Sering Bajaya untuk sedikit melihat Aktifitas yang dilakukan Para petugas yang ada di Puskesma Sering Bajaya Semua semata-mata dilakukan Untuk melayani masyarakat Yang ada di wilayah Puskesma Sering Bajaya ini Seperti yang sudah disampaikan oleh Puskesmas Bapak Habel Tanate Dan juga Ibu dokter Mareke Nah kita juga patut sebagai warga masyarakat Untuk bisa bekerja sama Berkolaborasi dengan petugas Kesehatan yang ada Untuk kita bisa menjaga diri kita juga Dan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah dilakukan oleh pemerintah Untuk tentunya Selamatkan kita bersama bisa terhindar dari Covid-19 Oke Sekali lagi terima kasih Kami sudah boleh berkunjung ke Puskesmas Sering Bajaya Nah Sekali lagi bahwa pada kesempatan Saat ini kita juga didukung oleh Donat Kiran Jadi bagi good people yang sementara Sedang menjalankan ibadah puasa Selamat menjelang Berbuka puasa Dan jangan lupa Berbuka dengan Makanan yang sehat dan bergisi Salah satunya Donat Kiran Terima kasih Saya Winona Danaditya Undur diri Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Ini luar biasa Ini suasananya Karena gak rintik-rintik Iya Bapaknya